Intro Apa ya Walaupun dia misalnya nih Masih disitu aja rumahnya Tapi dia tetep aja Masa orang bisa tapi aku gak bisa Gitu loh Jadi harus punya motivasi sendiri Dari diri sendiri Karena kalau gak ada motivasi dari siapa Misalnya seseorang atau mungkin Seseorang tuh Kalau aku sih motivasinya dari orang tua Jadi aku seneng banget Ini Juga gengs Mau tau gak isi tas aku Siapa yang penasaran Beda lagi ya Gak kayak yang Kak Mira itu ya Beda lagi yang ini Sekali kita akan membuka Isi tas aku Apa yang aku bawa Pas aku ke Apa Brand Fantasianya Jadi pertama itu Aku bawa jam Yang tadi ini Hasil dari aku Udah kotor banget Sumpah Makanya tadi pagi tuh Aku tuh seneng banget Karena yang ini udah kotor banget Karena yang ini udah kotor banget Yang ini masih bersih Tak lecet Yang kedua aku juga bawa Bipin Brandnya lagi Selanjutnya aku juga bawa ini Mau tau gak Ini tuh pulpen tuh Aku takut kayak nulis-nulis gitu Soalnya kayak aku seneng gitu loh Nulis-nulis Terus bisa buat malam tahun baru Kim Namjoon Kim Sog Ini mah Konser Konser BTS Tapi bisa juga Kalau misalnya malam-malam Yang tinggal yang pesasan Gini Wuuu Pesasan lagi Wuuu Jadi ini kalau di gelap itu Yalah banget Kalau kalian bisa lihat Nih Loh Glowing banget Dan aku kayak Kalau aku pada mainin tuh Kasian banget guys Baru juga gini Wuuu Heh Jangan mainin Itu nanti Nanti coba abis Bangannya Gitu lah Pokoknya Selanjutnya aku juga Ada Sajaran Pastinya aku selalu bawa Aku bawa Sampai Sampai juga bawa Ini Ini ya Ini Ini Parfum gitu Ini ya Ini parfum Tuh Ada lagi nih Terus Ini juga ada kipas Aku tuh Kayak Aku kira tuh Sebelumnya tuh Aku kira tuh Konsernya tuh Kayak outdoor gitu loh guys Jadi takutnya aku gerak Makanya bawa ini Ternyata enggak Di hotel Aku kira tuh Sebelum tuh di hotel tuh Masjidnya bukan di dalamnya Ternyata eksklusif Sangat banget SS Blue Fizzling Makasih THOca Udah ngundang aku kesini Aku seneng banget loh Kalau tahun baruan Aku itu di hotel Bisa Bisa Apa ya Tonton Tau Tau Gratis Oh my god Aku terakhir Misalnya Dan Yak Bo ini Terus aku bawa Ini Hand sanitizer yang Wangi Aku bawa Dua gini Satunya Kayak tulisannya Hey Thanks Ada rasa-rasanya Ini Rasanya Very grateful Yang ini Kayak Hello I'm a unicorn I'm a unicorn Tadi aku mau Ngambilnya itu Yang Mermaid Itu Mau tau enggak guys Aku dikasih sama Kak Uci Ini Tapi yang ini aku beli Sama teh lidah Kayak Teluk Tendang Ini Ini Bundaku beli Di teh lidah Terus Kalau yang ini Dapat dari Kak Uci Ini Makasih ya Kak Uci Aku sampai sekarang Masih dipakai Masih penuh juga lagi Tapi udah Aku sering pakai Siang ini Ini gak terlalu enak Wanginya Enak-enak ini Bukan karena warna pink Dan unicorn Terus jenis Tapi emang Mangi enak ini Yang ini Kayak Elegant gitu Gira Dan Ya kayaknya Yang di mini paketnya ini Kita juga harus buka Oh my god Jadi aku yang pertama itu ada Aduh malu-maluin banget nih Ada headset pertama Yang kedua ada Hena Ya karena tuh Kayak aku tuh suka gitu loh Tapi ya aku suka aja gitu sama Hena Aku pengen pakai Cuma Gak boleh Karena aku mau syukri Jadi Aku lecetan gitu loh Ya aku Yaudah nanti aja pakainya ya Aduh malu-maluin banget yang ini Nih ya yang ini dulu aja ya Ini pokoknya ada ini ya Itu pokoknya Kayak kita ngumpulin Terus nanti dapet Mini egg Aduh ini malu-maluin banget Sumpah Ini tuh kayak Oke deh Sebelumnya aku jelasin Kalau ini tuh Wow Tapi wang itu wang kecehan Sebenernya tuh enggak Aku tuh kayak Punya uang miguan gitu Tadi ayah Cuma Ini ya sisanya Aku masih punya sisanya Kayak Yaudahlah Mau Jadi kayak Kan tadi kayak aku abis Terus dari rumah nenek Soalnya Kalau di rumah nenek Selalu ada jajanan Ada bang pandu namanya itu Namanya bang pandu Dia itu Kayak warung gitu loh Terus disini tuh banyak jajanan Makanya aku selalu bau-bau ini Saren Gue ada 2.000 Satu Ada 2.000 lagi 2.000 lagi Tiga lumayan buat Pilih permen karet Terus sama Satu lagi Recehan Aku kenapa Aku ngumpulin rancangan Kayak gini Sebenernya itu aku ngumpulin tuh Pertama Biasanya tuh Kalau di rumah nenek itu Kalian tau ya Pastinya permen karet Yang bungkusannya itu Yang kayak permen biasa gitu loh Bukan yang panjang gitu Bukan yang kayak biasa gitu Permen yang segini ini Itu dia itu Dia kan kayak uangnya pake recehan ya Uangnya pake 500 perak gitu Kadang-kadang Terus karena orang sibuk Karena orang 200 perak Itu makanya aku seling bawa Perakannya yang 200 Perakannya 200 lagi Perakannya yang 500 Sama perakannya yang 200 Terus Kayak gitu Eh udah sih gitu aja Isi tas aku Karena kalau aku bawa kebanyakan Aku kayak males gitu loh Males bawanya Ini aja udah males banget bawanya Karena takut rambutnya Jadi aku masukin dulu ya nih 6 repul Kita masukin Eh tunggu Henanya dimasukin Aku tuh pelan banget pake Cuma kuasnya ada di rumahnya Coba Eh coba Kita masukin lagi Dan sekarang Aku udah bingung kontennya apa Sekarang kayaknya Aku mau main lagi Show it through Yaudah Yaudah ya guys Jangan kemana-mana Ya di LTV Vlog Karena Kalau misalnya kalian Mana-mana Nanti aku yang tangkap Oke Jangan kemana-mana Jadi LTV Vlog Tindu Gak salah Yaudah Kalau di skip Ini marah nih Oke Saya adalah juri Indonesian Idol Junior Seperti yang Mungkin teman-teman lihat Dan Menurut saya Memberikan satu kesempatan Untuk seseorang Yang akan menjadi Mungkin pengganti saya nantinya Ketika dia besar Itu adalah sebuah Kebanggaan buat saya Saya mau manggilin Salah satu Finalis Indonesian Idol Junior Livia Halo Halo Semuanya Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Jojibasoyo Alicia Kita nyanyi ya Oke Oke Ini kemampuan Naunya Alicia Bisa kita tunggu tangan Naunya Alicia Halo Oke Alicia Ready Ready Oke Sampai jumpa ấpis Love Love Be Rs Hope Kebaran Keeruran 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 selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati